Intro 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 Halo ikut lo itu aku EDM Di video kali ini aku mau ngajak kalian Untuk unboxing salah satu rice cooker Dari Miyako dengan type MCM528 Ini dia rice cookernya Nanti akan aku tunjukan ke kalian Seperti apa bentuk rice cookernya Kemudian berapa harganya Tapi sebelum aku unboxing Jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku ini EDM dan follow juga instagram aku ya Oke langsung aja yuk Kita buka atau kita unboxing rice cookernya Sini 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 Oke ini dia rice cookernya Aku buka ya biar keliatan Seperti apa Tampilan dari rice cookernya Dan apa aja yang kita dapetin Kalau lagi beli rice cookernya aku ini Nah ini kalian bisa lihat Seperti ini dia Oke Yang ini aku ambil dulu Masihnya yang gak penting Terus ini ada stylofoam Buat Ngejaga atau ngelindungi rice cookernya Jadi biar gak rusak Kemudian Ini dia rice cookernya Sebentar aku Bikirkan jenisnya Nah seperti ini dia tampilan rice cookernya Bagus banget ya Warnanya Warna silver Kemudian ada motif bunganya Kemudian ya seperti biasa ini Tombol power dan Tombol Maksudnya lampu LED Ini lampu LED power dengan lampu LED Jadi kalau misalnya nasinya udah masak Atau pas lagi mau mengukus Tuh Oke untuk kabelnya sendiri Ini dia kabelnya Kabelnya ini ukurannya Kalau gak salah sekitar 1 meter Setiap 1 meter Panjangnya demi kurang Kemudian akan aku tunjukan ke kalian Apa-apa aja sih Yang kita dapetin Ketika beli rice cookernya Gimana tuh akhirnya aku coba buka dulu ya Oke Nah yang kita dapetin Ini dia Ini alat untuk mengukus Kemudian ada sendok Untuk ngambil nasi Atau centong ya orang bilang Kemudian ada gelas ukur ya Ini buat ngukur berasnya Seberapa kalau kita mau masak Seberapa yang mau kita inginkan Oke kemudian ini ada buku panduan Nah ini buku panduan Ini wajib banget untuk dibaca buku panduannya Biar kita gak salah kalau lagi pakai barang elektronik Aku sarankan apapun itu Buat kalian itu wajib banget Ketika beli barang elektronik Wajib banget untuk Ngebaca buku panduannya Atau buku panduannya Biar gak salah dalam penggunaannya Kemudian ini dia pancinya Nah seperti ini Pancinya Pancinya ini terbuat dari aluminium Kemudian ukuran pancinya Satu kawan dalam liter Kemudian ini Pancinya diklek anti lengket Nah nanti akan kita coba Nanti akan aku bilang ke kalian Gimana masak Masak nasi di pancinya Apakah benar-benar anti lengket Atau gak Oke kemudian Nah seperti ini dalam ya Dalem dari rice cooker ya Oke Seperti ini tampilan dari rice cooker Seperti yang aku bilang tadi Ini ukurannya 1,8 liter Jadi 1,8 liter Kalian bisa masak Kita bisa masak 1,8 liter nasi Oke Kemudian Untuk wattnya Ini wattnya Rendah banget Ini sekitar 395 watt Cukup lumayan berita ya Dibanding Rice cooker yang Mungkin bisa jadi Ada yang lebih dari situ Tapi ini oke lah Menurut aku Dan kemudian Kalau kita beli rice cooker ini Kita dapat garansi Seperti biasa Kalau aku belinya ini Di official store Rice cookernya Dapat garansi 1 tahun Jadi kalau ada kerusakan Bosak alatnya Bisa plan dalam 1 tahun tersebut Oke kemudian Untuk Harganya Waktu-waktu beli Ini harganya Sekitar 249.000 rupiah Oke Oh iya Ini aku mau tunjukkan ke kalian Ini Kalau ini Untuk Pembuangan air Jadi kalau Kita lagi masak nasi Kemudian Ada uap airnya Biasanya Biasanya uap airnya Akan naik ke sini Oke kemudian Ini untuk Tempat sendok nasinya Atau tempat sendok nasi Tuh Jadi contohnya Kayak gini Kalau misalnya Mau kita Letakin Seperti ini Nah Oke Lebih kurang seperti ini Atau 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 Gimana sih Hasil nasinya Kalau kita masak Pakai rice cooker ini Oke Ikuti terus Video ini Sampai Selesai Sekarang aku akan Coba masak nasi Menggunakan rice cooker C528 ini Oh iya Tadi aku mau Ralat sedikit Atau Mau Perbaikin Kata-kata aku tadi Aku bilang ini Pancinya terbuat dari Aluminium Padahal ini terbuat dari Slimey steel Yang diklaim anti Lain care Oke Belum itu Kalian bisa lihat Ini udah aku coba Nih Masak Nasinya udah aku Rendam Kemudian tinggal aku Masukin ke dalam Rice cooker Ya Oke Kemudian Aku tutup Aku colokin dulu Listriknya Kemudian Ini jangan lupa Untuk Tombol Powernya Dinaikin Eh maaf Dikurunin sampai LED nya pindah ke Tulisan yang ada di sini Ada tulisan cooking Dan LED nya warna Merah Oke Di below itu Nanti akan aku tunjukkan Hasil nasi Ketika Udah matang Ya Ketika dimasak Pake rice cooker miyak Kuancang Seperti apa Apakah benar-benar Nasinya Atau Pancinya Nah Ikuti terus Videonya sampai selesai ya Oke Jadi nasinya udah matang Sekarang Aku mau pindahin Nasinya ke piring Nah Sini yuk Kalian Lihat bareng aku Nasinya Seperti ini dia Duh Apakah Nasinya Lengket atau enggak Ini aku sendok dulu Oke Oh Lihat Oke Oh Ternyata di below itu Emang Emang benar Enggak lengket Nih 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 Kalau di itu Sendok Kalau di sendok Dia enggak lengket Kemudian aku pindahin dulu ya Ke piring ya Nasinya ya Seperti ini dia nasinya Aku pindahin ke piring Biar kalian bisa lihat Bagaimana Hasil dari Nasi yang belum matang Nasi yang dimasak lewat Rice Cooker Miyako MCM 528 Banyak-banyak Dikit-dikit aja Nih Kalian bisa lihat Tuh 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 Benar-benar gak lengket ya Di below itu kalian Tuh Kalau digeser kayak gini Dia gak lengket Nasinya Oke Nah Oh iya Sorry Ehm Aku kasih tau Kalian sedikit Ini mungkin Ehm Maaf aku Mungkin Mungkin Kalau dari segi Kelemahannya Dikit aja kelemahannya Mungkin Ini Jadi Pancinya itu Gak ada Gak ada pegangan Coba dah Kalian lihat Nah Disini ada beberapa panci Yang dia ada pegangannya Jadi kalau diangkat gitu Enak Kita gak takut Kepanasan Nah tapi ini Kalau mau ngangkat Pancinya ke Luar dari Rice Cookernya Mau gak mau Kita harus pakai Kain Biar tangan kita gak kepanasan Oke Nah kemudian ini dia nasinya Kalian bisa lihat Seperti ini Masihnya Ehm Mateng Dan Pulen Gitu Oke sih Sejauh ini Rice Cookernya Oke Kalau menurut aku ya Oke Itu tadi Review atau Unboxing aku Tentang Rice Cooker Cm 528 Nah Kalau kalian Pengen beli Rice Cooker Atau cari referensi Mudah-mudahan Ini bisa jadi referensi Untuk kalian Kalian bisa Kalian bisa lihat Seperti apa Rice Cookernya Untuk Untuk harganya Ada salah Salah kata-kata Sekali lagi Aku mengingatkan kalian Jangan lupa untuk subscribe Terima kasih Dan Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Auf Wiedersehen Terima kasih